assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai kerusakan pada sebuah elko nah disini untuk elko nya itu ya bisa teman-teman lihat elko nya gembung nah ini sudah ada keluar cairan jadi disini kita akan mengganti elko nya untuk elko nya itu sendiri bernilai yaitu 100 volt 47 mikro farad apa bisa kita ganti dengan elko yang nilainya 200 volt 47 mikro farad jadi untuk jawabannya nanti saya akan katakan disini saya sudah punya untuk pengganti elko itu sendiri untuk mengganti elko nya dengan nilai yang sama jadi saya akan mengganti dengan nilai yang sama saja nah disini kita akan coba copot terlebih dahulu untuk elko nya disini kita menggunakan solder untuk kaki elko nya disini yang ini dan penyedot 5 nah yang setunya lagi setelah selesai teman-teman harus ingat untuk posisi elko nya yang tanda ini itu menghadap ke sana kita ganti dengan elko yang ini nah ini ada teman-teman untuk tanda yang ini untuk kaki yang ini yang ada tanda yang ini jika teman-teman tidak bisa membedakan plus dan minus nya oke selanjutnya kita akan solder kita akan kasih timah oke kasih lagi untuk di kaki yang satunya nah untuk yang kaki yang berlebih ini silahkan teman-teman potong saja nah jadi disini sudah kita ganti untuk elko nya dan kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi apakah elko ini boleh kita ganti dengan yang bawaan dasar pada bola lampu ini yaitu 47 mikro farad dengan voltasenya yaitu 200 atau 150 volt nah kalau menurut saya itu bisa saja teman-teman itu lebih baik dikarenakan jika voltasenya diatas yang ini maka elko nya akan semakin dingin jadi untuk ganti elko nya yaitu diatas dari 100 voltasenya itu boleh saja teman-teman tidak masalah oke selanjutnya kita akan tes untuk bola lampu ini yang awalnya bola lampu ini mengalami redup dikarenakan elko nya yang kena dan sekarang kita sudah ganti elko nya oke teman-teman disini kita akan coba hidupkan bismillahirrohmanirrohim nah lampunya sekarang sudah terang teman-teman bisa teman-teman lihat karena kita sudah mengganti elko nya jadi jika elko tersebut menggembung atau rusak itulah jika elko kena maka akan berdampak pada lampu yang akan redup oke sekian dulu video saya kali ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like komen serta subscribe dan share ke semua media sosial teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati